Sejarah dan Awal Mula Pemberian Tunjangan Hari Raya Salah satu tradisi yang dinanti jelang lebaran selain mudik, adalah pemberian tunjangan hari raya atau THR. Biasanya, THR diberikan kepada pegawai pemerintah maupun karyawan perusahaan swasta. THR telah diatur oleh pemerintah sebagai hak pendapatan pekerja, yang wajib diberikan perusahaan menjelang hari raya keagamaan, yang disesuaikan berdasarkan lama bekerja, dan agama yang dianut pekerja. Lantas sejak kapan kehar lebaran dikenal di Indonesia? Berikut ini rangkumannya. Sobat ruang ilmu yang berbahagia, senang bisa menjumpai Anda kembali. Dalam video kali ini, akan kami ulas tentang sejarah pemberian tunjangan hari raya atau THR, bagi para pekerja. Berikut ulasan selengkapnya seperti yang dikutip dari berbagai sumber. Sejarah Pemberian THR Lebaran dan Hari Raya Lainnya Seperti dikutip dari detik.com, THR sudah muncul sejak puluhan tahun lalu tepatnya di awal 1950-an. Pencetus adanya THR keagamaan yang pertama kali adalah Sukiman Wirio Sanjoyo yang saat itu menjadi Perdana Menteri. Tepatnya mulai 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kebijakan THR itu muncul sebagai salah satu program kerja Kabinet Sukiman yang dilantik pada April 1951 untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Tunjangan jelang hari raya tersebut diberikan kepada para pamung peraja, yang kini dikenal dengan PNS atau ASN. Pada awal kebijakan, THR yang diberikan kepada para pamung peraja sebesar 125 rupiah hingga 200 rupiah per orang. Jika kur sekarang kurang lebih setara dengan 1.100.000 rupiah sampai 1.750.000 rupiah. Jumlah tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk kebutuhan pop-up lainnya seperti beras. Saat itu, THR baru berlaku di lingkungan pegawai negeri alias PNS. Perusahaan swasta belum memiliki kebijakan tentang membayar THR kepada pegawainya. Kemudian hal tersebut menimbulkan protes kalangan buruh. Protes dilayangkan karena para buruh merasa tidak adil bila pegawai negeri mendapatkan THR sementara mereka tidak. Para buruh juga merasa sudah bekerja keras untuk membangkitkan perekonomian nasional, namun sama sekali tak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perjuangan buruh dalam kebijakan THR Pada 13 Februari 1952 saat gelombang protes memuncak, para buruh melakukan mogok kerja menuntut untuk diberikan THR dari pemerintah. Setelah melalui jalan panjang yang dilalui buruh, akhirnya mereka mendapatkan kepastian pemberian THR sebagaimana yang telah diterima oleh para PNS. Pemberian THR bagi pegawai swasta baru menjadi mandatori setelah diatur pemerintah pada 1994. Saat itu Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Kemudian, pada tahun 2003 peraturan tersebut disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pegawai yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan wajib mendapatkan tunjangan. THR yang diterima juga disesuaikan dengan lamanya masa kerja, sedangkan untuk pekerja yang sudah 1 tahun bekerja mendapat THR sebesar 1 bulan gaji kerja. Peraturan tentang pemberian THR untuk para pekerja terus dilakukan revisi, dan yang terakhir pada 2023 ini pemerintah kembali mengeluarkan aturan THR atau Tunjangan Hari Raya 2023 dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan, menakar. Berbeda halnya dengan THR PNS atau ASN, kebijakan yang mengatur pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi para pekerja atau burung di perusahaan tersebut disahkan pada 27 Maret 2023. Untuk ketentuan tunjangan bagi pegawai di luar ASN, akan kami bahas di video selanjutnya. Demikian sejarah pemberian tunjangan hari raya atau THR di Indonesia, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!